Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yuga Ova dari Gasico Portable saya mewakili kandang kambing portable hari ini saya akan mereview produk kedua kami yang berupa kandang domba garut saya akan mereview mulai dari bahan baku yang kita pakai jadi untuk papan kita memakai bahan baku dari kayu mahoni berkualitas tiangnya 3 dia diameter 8 ini sangat kokoh karena kita mengenal domba garut adalah domba yang istilahnya galak jadi suka di ardu bisa dicek ini dan kayunya semuanya berkualitas mulai dari tiang terus papan disini dan untuk lantai kita memakai renggut mahoni dan biasanya kelemahan dari kayu mahoni adalah timbulnya bubuk di beberapa bagian seperti itu dan kita sudah mengantisipasi dengan bus ten propan bus ten ini dicampur dengan anti rayap jadi untuk masalah bubuk dan masalah rayap sudah teratas seperti itu untuk pintu masuk dan pintu keluar ini sebenarnya bisa dua cara ya bisa dari belakang dan bisa dari depan pertama-tama saya memang bingung kenapa kandang domba garut itu harus bisa dibuka dari depan dan bisa dibuka dari belakang tetapi sebenarnya hal tersebut bisa dijelaskan dengan simpel karena biasanya domba garut sering dikeluarkan dari kandangnya seperti itu dan untuk masuk sebenarnya enak dari belakang dan kenapa depan harus bisa dibuka karena biar tidak diputar di situ jadi bisa dikeluarkan dari depan seperti itu saya akan memperagakan bagaimana memasang pintu atau memasang bagian tempat pakan seperti ini ini untuk dari depan kita bisa membuka tempat pakan seperti ini karena kalau dari belakang saya tidak bisa memperagakan karena ini lepet ke dinding seperti itu saya akan memperagakan bagaimana memasang atau membongkar tempat pakan agar domba bisa masuk dari depan seperti itu ini posisi tempat pakan sudah kita bongkar dan saya akan memperagakan bagaimana cara memasang tempat pakan tersebut kita mulai dari bagian bawah seperti ini ada lepernya kita masuk ke dalam selanjutnya bagian bawah ini ada lepernya EB lanjut jadi posisinya nanti ini harus di bawah ini untuk menopang ini supaya tidak turun ke bawah kita akan masukkan seperti ini selanjutnya untuk bagian depannya ini kode di bagian atas ya seperti itu kemasangnya sekian review dari saya saya Yuga Ova dari GASIKO Portable untuk pemesanan dan konsultasi silahkan hubungi nomor di bawah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh